ini jangan sampai salah teman-teman ya untuk yang positif ini warna merah kemudian yang ringatif warna hitam ya kita colokan sini langsung aja kita buka ya teman-teman ini untuk tempat aki sepeda motorbit ini berada di tengah setengah untuk pecahkan kaki ya kita cuma membutuhkan untuk obeng plus untuk membukanya kita buka dulu ini kita buka bagian luar ini satu ini ya sudah kita buka satu kemudian disini ada dua isi dua ya kemudian ini kita buka ya kalau kita mau buka kita tinggal tarik ini kita tarik kemudian kita agak deser ke sini kita deser ke sini ya kemudian ini kita buka untuk penutupnya nah ini untuk obengnya ini main ini plus kita cuba tiny kita selamat menikmati selamat menikmati bagian depan sini nanti kita buka ini ada tulisan don't open ini nanti kita buka untuk membuka bagian elektroliknya ya teman-teman kita akan membuka untuk aki ini ya aki ini kita buka disini ada tulisan don't open kita coba buka pakai besi ini untuk membukanya ya kita coba buka selamat menikmati nah ini teman-teman udah kita buka udah berhasil kita buka ya ini bagian sini kita buka kita ambil dulu penutupnya nah disini kita ambil penutupnya sebelum dilakukan pengecasan ya ini penutupnya ya teman-teman ini untuk aki yang udah kita ambil di motor tadi ya di motor bit tadi ini untuk akinya merek dari GS kemudian Made in Indonesia metode pengisiannya ini normal 0,4 ampere 5 sampai 10 jam ya kalau untuk mode cepat ini 3 ampere 30 menit ya kita lihat disini kemudian kemudian disini tertera sudah terisi elektrolit anti tumpah jadi udah di dalamnya udah ada elektrolit nanti ini kita buka ya kita buka udah kita sebelum kita charge kita buka dulu untuk penutup karetnya ya tadi udah kita buka tadi ya nah ini teman-teman untuk akinya dia 12 volt 20 AH 80 AH kemudian disini kelihatan untuk bisa melakukan pengecasan untuk aki ya aki kemudian disini gak ada info lagi langsung aja kita buka untuk aki ini disini kelihatan disini ya kelihatan portable motorcycle baterai charger 6A 12 volt ya untuk warnanya yellow jadi untuk charger aki ini ada indikatornya indikator untuk pengecasan nah ini blipnya langsung kita buka aja nah ini ini untuk indikatornya kelihatan disini kemudian ini ada plus untuk ini untuk yang merah plus kemudian yang hitam ini yang min nah ini nanti kita tinggal colokkan ke listrik ya nah teman-teman di bagian belakang dari charger aki ini 220 volt inputnya outputnya voltase 13,8 volt output carnya 6A jadi yang pertama ini konekkan baterai terminal red untuk positif black untuk negatif kemudian plug charge into main power supply the display will become frame in the with grand bar jadi langsung kelihatan di kebarnya langsung aja kita coba untuk charger ini kita coba langsung melakukan pengecasan ke aki yang udah kita coba tadi ini kita coba ini kita colokkan ke sini maka akan indikator akan kelihatan ya ini karena belum kita colokkan ke aki makanya untuk indikatornya masih penuh ini nah ini kalau kita lihat di sini berarti berfungsi ya ini jangan sampai salah teman-teman ya untuk yang positif ini warna merah kemudian yang negatif warna hitam kita colokkan sini nah ini maka dari aki akan menyala ini ya indikatornya akan menyala kita tunggu saja sampai aki penuh nah ini teman-teman udah selesai jadi udah kita tadi nunggu kurang lebih 20 menit 20 atau 15 menit ini udah penuh posisi pengecasan yang udah penuh indikatornya udah berhenti jadi udah penuh ini sudah menandakan bahwa pengecasan sudah selesai jadi kita tinggal pasang lagi ke motor dan kita coba apakah berfungsi atau tidak kita lepas untuk akinya ini ini teman-teman kita pasang ya kita pasang untuk akinya jangan salah posisinya masanya nah ini sudah selesai kita pasang kita coba setelah ini kita coba untuk menyalakan motornya apa bisa dinyalakan atau tidak ya ya teman-teman ini udah kita lakukan pengecasan ya untuk api tadi kita coba starter coba lagi jadi untuk teman-teman yang akinya dayanya habis bisa dilakukan pengecasan menggunakan charger akhi tadi kita pakai 6 ampere kurang lebih waktu yang dibutuhkan 15 menit sampai 20 menit demikian review kami hari ini untuk charger akhi 6 ampere 12 volt bagi teman-teman yang mau beli untuk charger akhi ini nanti untuk link bisa saya kasih di deskripsi kalau memang teman-teman suka dengan video ini klik like kalau kalian suka klik dislike jangan lupa di subscribe kalau memang teman-teman ada pertanyaan bisa tinggalkan di komentar terima kasih